Intro Selamat datang di channel Baca Buku Saya Guntur Sulaksono, pengisi suara di channel ini Channel penyedia audiobook bahasa Indonesia Kali ini saya mau membacakan sebuah buku yang ditulis oleh Massimo Pigliucci Dengan judul Stoic Apa dan bagaimana Stoic Apa dan bagaimana Kebijaksanaan yang telah teruji untuk kehidupan masa kini Kita awali dari bab 1 Bab 1 Jalan Maju Yang Berliku Di bagian tengah dalam perjalanan hidup ini Aku menemukan diri berada dalam kegelapan sebuah hutan karena jalan yang lurus telah tiada Kutipan dari Dante The Divine Comedy Inferno Canto The First Dalam setiap kebudayaan yang kita kenal Entah sekuler atau religius Entah berbeda-beda secara etnis atau tidak Pertanyaan tentang cara menjalani hidup adalah sesuatu yang penting Bagaimana kita harus mengatasi tantangan-tantangan dan perubahan-perubahan situasi dalam hidup Bagaimana kita harus berperilaku dan bersikap kepada orang lain Dan pertanyaan paling penting Bagaimana cara terbaik menyiapkan diri guna menghadapi ujian akhir karakter kita pada saat kita meninggal Banyak agama dan filsafat yang telah terbentuk dalam sejarah manusia guna membahas masalah-masalah ini Menawarkan jawaban-jawaban beragam Dari mistik sampai hiperrasional Belum lama bahkan sains telah dilibatkan ke dalam urusan ini Dengan kemunculan makalah-makalah teknis dan buku-buku populer tentang kebahagiaan dan cara meraihnya Lengkap dengan pemindaian otak wajib untuk menampilkan gambaran tentang otak Anda Apapun hasilnya yang bisa menaikkan atau menurunkan tingkat kepuasan Anda terhadap hidup Terkait dengan itu Alat-alat untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan eksistensial tersebut bervariasi sebanyak pendekatan yang telah digunakan Dari naskah-naskah suci hingga meditasi mendalam Dari argumen-argumen filsafat sampai eksperimen-eksperimen ilmiah Paranorma yang dihasilkan betul-betul menakjubkan dan mencerminkan baik kreativitas kejiwaan manusia maupun Keterdesakan sehingga kita dengan jelas mengikatkan diri ke pencarian makna dan tujuan Anda dapat memilih yang manapun dari begitu banyak opsi dalam agama-agama timur tengah Yahudi, Kristen, Islam misalnya Atau salah satu diantara banyak aliran buddhisme atau memilih taoisme, konfusianisme, dan sebagainya Bila filsafat bukan agama yang Anda pilih, Anda dapat mengambil eksistensialisme, humanisme sekuler, buddhisme sekuler, kultur etika, dan sebagainya Atau Anda dapat pula tiba pada kesimpulan bahwa semua itu tak memiliki makna Dalam arti pencarian itu sendiri tak bermakna Lalu memilih semacam nihilisme yang membahagiakan Betul, ini sungguh ada Dalam hal ini, saya memilih menjadi pengikut stoik Bukan berarti saya mengencangkan bibir atas dan menekan emosi-emosi saya Walaupun saya menyukai karakter Mr. Spock Yang dengan sengaja diciptakan oleh pencipta Star Trek Gain Roddenberry Untuk menggambarkan pemahamannya atas stoikisme Yang ternyata naif Atribut-atribut ini menggambarkan dua salah paham paling umum tentang apa artinya menjadi pengikut stoik Dalam kenyataannya, stoikisme bukanlah tentang menekan atau menyembunyikan perasaan-perasaan tentang mengakui emosi-emosi kita Merenungkan apa penyebab emosi-emosi itu dan mengarahkannya kembali demi kebaikan kita Stoikisme juga tentang berusaha tetap mengingat mana yang ada dalam kendali kita dan mana yang tidak Memusatkan upaya-upaya kita pada yang pertama dan tidak membuang waktu untuk yang lain Stoikisme bicara tentang mempraktikkan kebijakan Mengejar kesempurnaan dan ikut mengarahkan dunia dengan kemampuan terbaik kita Sambil tetap mengikat dimensi moral semua tindakan kita Sebagaimana saya terangkan dalam buku ini Dalam prakteknya, stoikisme meliputi perpaduan dinamis antara merenungkan prinsip-prinsip teoritis Menjaga buku-buku inspiratif, membaca buku-buku inspiratif, dan menjalani meditasi, refleksi, serta latihan-latihan spiritual lain Salah satu dogma utama dalam stoikisme adalah bahwa kita harus mengenali dan memandang serius perbedaan antara apa yang mampu kita kuasai dan yang tidak Perbedaan ini yang juga diungkapkan dalam beberapa doktrin budis Sering diambil guna menunjukkan kecenderungan pengikut stoik menarik diri dari pergaulan dan kehidupan umum Tapi penelitian lebih cermat terhadap baik tulisan-tulisan stoik maupun Yang lebih penting, kehidupan para tokoh stoik terkenal akan menghilangkan kesan ini Stoikisme sungguh sebuah filosofi tentang pergaulan sosial dan mendorong kasih kepada sesama manusia serta kepada alam Hal yang terlihat sebagai pertentangan serius antara nasihat untuk berfokus pada pikiran sendiri dan dimensi sosial stoikisme Inilah yang mendorong saya kepada stoikisme sebagai sebuah praktik Saya sampai kepada stoikisme Bukan dalam perjalanan ke Damascus, melainkan melalui kombinasi antara peristiwa-peristiwa kebetulan kultural Perubahan-perubahan hidup dan pilihan filosofis yang disengaja Ketika diingat kembali, rasanya tak terhindarkan bahwa jalan hidup saya akhirnya akan mengantar saya menjadi stoik Saya dibesarkan di Roma dan telah memandang stoikisme sebagai bagian dari warisan budaya Sejak saya belajar tentang sejarah Yunani dan Romawi kuno serta filsafat di SMA Walaupun baru-baru ini saya tergerak untuk menjadikan prinsip-prinsipnya sebagai bagian dalam kehidupan sehari-hari saya Berdasarkan profesi, saya adalah seorang ilmuwan dan orang yang mendalami filsafat Dan karena itu, saya selalu cenderung mencari cara-cara yang lebih sejalan untuk memahami dunia melalui sains Dan pilihan-pilihan yang lebih baik untuk menjalani hidup melalui filsafat Beberapa tahun lalu, saya menulis sebuah buku Answer for Aristotle How Science and Philosophy Can Lead Us to a More Meaningful Life Dan mengeksplorasi semacam kerangka yang saya sebut S.C.V. Pendekatan dasar saya adalah menggabungkan gagasan kuno tentang etika kebajikan Yang berfokus pada pembangunan karakter dan pencarian kesempurnaan pribadi sebagai pilar-pilar untuk memberikan makna pada hidup kita Menggunakan apa yang dapat diberikan oleh ilmu-ilmu alam Dan ilmu-ilmu sosial tentang sifat dasar manusia Serta bagaimana kita bekerja, bagaimana kita gagal, dan bagaimana kita belajar Ternyata, ini baru awal perjalanan saya menuju kesadaran diri secara filosofis Hal lain juga terjadi pada waktu itu yang membuat saya berhenti untuk merenung Sejak remaja, saya bukan orang yang religius Dulu saya tergoda untuk meninggalkan ajaran katolik Antara lain karena membaca karya terkenal Betran Russell Why I am not a Christian Sewaktu di SMA Dan sibuk sendiri menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang dari mana asal moral saya dan makna hidup saya Saya menjumpai kenyataan bertambahnya jumlah orang di Amerika Serikat dan di seluruh dunia Yang berhadapan dengan teka-teki sempur, dengan teka-teki serupa Walaupun bersimpati pada gagasan bahwa tidak bergabung dengan salah satu agama Harus sama diterimanya sebagai pilihan hidup seperti orang yang beragama Dan sangat mendukung pemisahan konstitusional antara gereja dan negara di Amerika Serikat dan lain-lain Saya juga makin kecewa terhadap Sampai sangat terganggu oleh reaksi tidak toleran mereka yang disebut kaum ateis baru Yang antara lain disuarakan oleh Richard Dawkins dan Sam Harris Walaupun kritik publik terhadap agama atau gagasan serupa apapun Adalah hak dasar bagi masyarakat demokratis yang sehat Orang tidak suka direndahkan atau dihina Tentang ini filsuf stoik epik tetus setuju sekali dengan saya Meskipun tanggapannya menunjukkan selera humor yang khas Dalam hal ini kamu beresiko mendengar orang itu menyahut Apa urusanmu dengan itu bung? Siapa kamu bagiku? Coba terus mengganggunya Jangan heran kalau ia meninjumu Aku sendiri pernah terlibat dalam perdebatan macam ini Sampai aku mengalami reaksi seperti tadi Tentu saja ada alternatif selain ateisme baru Seandainya Anda ingin mencari sebuah pendekatan bukan religius terhadap hidup Termasuk buddhisme sekuler dan humanisme sekuler Namun kedua aliran ini Dua aliran besar yang ditawarkan bagi mereka yang mencari eksistensi sekuler yang bermakna Entah bagaimana tidak memuaskan bagi saya Walaupun karena alasan yang berlawanan Saya merasa modus-modus yang saat ini dominan dalam buddhisme agak terlalu mistik Dan ayat-ayatnya kabur serta sulit ditafsirkan Terutama berdasarkan apa yang kita ketahui tentang dunia dan kondisi manusia dari sains modern Dan terlepas dari banyaknya kajian neurobiologis yang secara persuasif menunjukkan manfaat-manfaat meditasi Untuk kesehatan mental Humanisme sekuler yang pernah saya anut selama bertahun-tahun mengalami masalah yang berlawanan Ajaran ini terlalu bergantung pada sains dan konsepsi modern tentang rasionalitas Yang berakibat kendati didukung habis-habisan oleh para pengikutnya Tetap terlihat dingin dan bukan jenis kegiatan yang Anda inginkan untuk dihadiri anak-anak pada minggu pagi Itu sebabnya menurut saya organisasi-organisasi humanis sekuler sangat tidak sukses Dalam hal jumlah pengikut Kebaikan dari itu Kebalikan dari itu Dalam stoikisme saya telah menemukan sebuah filosofi rasional Sejalan dengan sains yang meliputi metafisika dengan dimensi spiritual Sangat terbuka terhadap revisi dan yang terpenting paling praktis Para pengikut stoik menerima prinsip sebab akibat universal yang ilmiah Segala sesuatu mempunyai sebab dan segala sesuatu di jagad raya tersingkap berdasarkan proses-proses yang alami Tidak ada ruang untuk hal-hal transcendental yang tak terduga Namun mereka juga percaya bahwa alam semesta terbangun berdasarkan yang mereka sebut Logos Yang dapat ditafsirkan entah sebagai Tuhan atau sesuatu yang terkadang disebut Tuhan Einstein Fakta sederhana dan tak terbantahkan bahwa alam adalah sesuatu yang dapat dipahami dengan akal sehat Walaupun komponen-komponen lain dalam sistem stoik penting Sejauh ini ciri istimewa stoikisme adalah kepraktisannya Perjalanannya dimulai secara tersirat dan selalu dipahami sebagai sebuah upaya pencarian kebahagiaan serta hidup yang bermakna Oleh sebab itu tidak mengherankan jika naskah-naskah kuno yang dijadikan dasar Sebagian besar berasal dari babak lanjut zaman stoa romawi Sama seperti sebutan untuk aliran stoik Karena kebanyakan tulisan awal sudah hilang adalah sesuatu yang sangat jelas Epictetus, Seneca, Musonius, Rufus, dan Marcus Aurelius Bicara kepada kita dalam bahasa yang mudah dipahami Sangat berbeda dari naskah-naskah budis Yang seringkali rumin atau bahkan naskah-naskah awal kristen dengan perumpamaannya yang berbunga-bunga Salah satu kutipan kesukaan saya Juga Epictetus mencontohkan kepraktisan yang membumi ini Kematian itu perlu dan tak dapat dihindari Maksudku, kemana aku harus pergi supaya dapat menghindar darinya? Alasan terakhir saya berpaling ke stoikisme adalah bahwa filosofi ini bicara secara paling langsung Dan meyakinkan tentang fakta bahwa kematian itu tak terhindarkan Dan bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapinya Saya belum lama ini melewati batas setengah abad Sebuah titik yang terkesan sembarang dalam hidup Yang bagaimanapun mengingatkan saya untuk melakukan perenungan-perenungan lebih mendalam Siapa saya dan apa yang saya lakukan Sebagai orang yang tidak religius Saya juga mencari semacam petunjuk tentang bagaimana menyiapkan diri untuk menghadapi babak akhir hidup saya Di luar kesibukan mental saya sendiri Kita hidup dalam sebuah masyarakat tempat hidup terus diperpanjang oleh sains modern Dan akibat makin banyak diantara kita yang mendapati diri harus memutuskan apa yang harus dilakukan Karena masih hidup beberapa dasar warsa sesudah pensiun Lebih dari itu Apapun yang kita putuskan tentang makna panjang umur kita Kita juga perlu mencari cara menyiapkan diri sendiri Dan orang-orang yang kita kasihi ketika kelak harus menghadapi hilangnya kesadaran kita Atau hilangnya keberadaan unik kita di dunia ini secara permanen Dan kita perlu tahu bagaimana mati dengan cara yang bermartabat Yang memungkinkan kita memperoleh kedamaian bagi diri sendiri Dan kenyamanan bagi mereka yang masih hidup sesudah kita Para pengikut stoik zaman dulu telah mengerahkan banyak upaya Dan tulisan yang oleh Seneca disebut sebagai ujian akhir karakter dan prinsip Kita mati setiap hari Tulisnya kepada sahabatnya Gaius Lucilius Seneca menghubungkan ujian ini dengan sisa keberadaan kita di bumi Seseorang yang tidak dapat hidup dengan baik seandainya ia tidak tahu bagaimana cara mati dengan baik Hidup bagi para pengikut stoik adalah sebuah proyek yang sedang berlangsung Dan kematian titik akhirnya yang logis serta alami Bukanlah sesuatu yang istimewa dan karena itu dengan sendirinya tidak ada yang secara khusus harus ditakutkan Pandangan ini selaras dengan pandangan saya Menawarkan sebuah keseimbangan antara sikap bertentangan yang biasa saya lihat sehari-hari dan menurut saya tidak menyenangkan Tidak berfantasi tentang keabadian Sesuatu yang tidak memiliki bukti atau alasan untuk dipercaya Tapi juga tidak mengandung hal yang ditolak Atau lebih buruk dihindari oleh pemikiran sekuler dalam hal kematian dan kepunahan orang per orang Karena ini alasan-alasan lain Saya tidak sendirian dalam upaya saya untuk menghidupkan kembali filsafat kuno yang praktis ini Dan menyesuaikannya dengan kehidupan abad ke-21 Setiap musim gugur ribuan orang berpartisipasi dalam pekan stoic atau stoic week Sebuah eksperimen ilmu sosial yang dihadiri oleh para peminat ilmu filsafat dari seluruh dunia Yang disengelenggarakan oleh sebuah tim universitas etc di Inggris Bekerja sama dengan para akademisi filsafat Terapis kognitif dan praktisi dari seluruh dunia Sasaran pekan stoic ada dua Di satu pihak menarik minat orang untuk belajar tentang stoicisme dan relevansinya dengan kehidupan mereka Dan di pihak lain menghimpun data sistematis untuk melihat apakah mempraktikan stoicisme sungguh menghasilkan perbedaan Hasil-hasil awal dari inisiatif etc belum dapat disimpulkan dalam pekan-pekan stoic mendatang Protokol-protokol eksperimen lebih canggih akan diterapkan dan ukuran sampel yang dikumpulkan akan lebih besar Namun menjanjikan Para peserta pekan stoic internasional ketiga misalnya melaporkan kenaikan 9% emosi-emosi positif Penurunan 11% emosi-emosi negatif dan peningkatan 14% kepuasan hidup sesudah menjalaninya selama satu minggu Tahun sebelumnya tim menyelenggarakan uji lanjutan yang lebih lama Dan mereka memastikan hasil-hasil awal bagi mereka yang melanjutkan praktik Para partisipan juga terkesan merasa stoicisme menjadikan mereka lebih bermoral 56% memberikan nilai tinggi terhadap praktik stoic yang terkait dengan itu Tentu saja ini sebuah sampel pilihan sendiri diantara orang-orang yang berminat terhadap stoicisme Serta menerima setidaknya beberapa asumsi dan praktik Sekali lagi kenyataan bahwa orang yang terbilang sudah berkomitmen terhadap pendekatan ini menyaksikan Perubahan-perubahan signifikan sesignifikan itu dalam rentang beberapa hari pastilah setidaknya Mendorong orang lain yang juga berminat untuk memberi perhatian lebih Hasil-hasil seperti ini tidak sepenuhnya mengejutkan Mengingat stoicisme merupakan akar filosofis sejumlah terapi psikologi yang berbasis bukti Termasuk logo terapi oleh Viktor Frankl Dan terapi perilaku emosi Dan terapi perilaku emotif rasional oleh Albert Ellis Tentang Ellis, orang mengatakan tidak ada orang bahkan termasuk Freud sendiri Yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap psikoterapi modern Frankl adalah pakar neurologi dan psikiater yang lolos dari Holocaust Serta menulis buku laris Man's Search for Meaning Kisah keuletannya yang mengunggah Kisah keuletannya yang menggugah dan menginspirasi Dapat dibaca sebagai contoh kontemporer praktik stoicisme Baik Ellis maupun Frankl mengakui stoicisme memiliki pengaruh penting Dalam mengembangkan pendekatan-pendekatan terapi mereka Dengan Frankl mencirikan logoterapi sebagai sejenis analisis eksistensial Sebuah cerita menarik lain tentang stoicisme diberikan oleh laksamana muda James Stockdale James Stockdale dalam autobiografinya In Love and War Stockdale terkenal telah mengungkapkan jasa stoicisme Dan secara khusus pengalamannya membaca karya epik tetus Atas kemampuan bertahan hidupnya dalam kondisi mengerikan Yang berkepanjangan di sebuah kamp tawanan perang Vietnam Yang juga merasakan utang signifikan kepada stoicisme Adalah bertambahnya banyaknya kelompok praktik Yang umumnya disebut terapi perilaku kognitif Cognitive Behavioral Therapy Atau CBT Yang awalnya diterapkan untuk mengobati depresi Dan sekarang lebih banyak digunakan pada bermacam-macam kondisi mental Aaron T. Beck Penulis Cognitive Therapy of Depression Mengakui jasa stoicisme ketika menulis Asap usul filosofis terapi kognitif dapat dirunut balik ke filsuf-filsuf stoic Tentu saja stoicisme adalah sebuah filosofi bukan sejenis terapi Perbedaan ini penting sekali Terapi dimaksudkan sebagai pendekatan jangka pendek Untuk menolong orang mengatasi masalah-masalah spesifik yang terkait dengan psikologi Terapi ini tidak harus memberikan gambaran umum Atau filosofi tentang hidup Bagaimanapun Filsafat hidup adalah sesuatu yang kita semua butuhkan Dan sesuatu yang kita semua kembangkan entah sadar atau tidak Ada orang yang begitu saja mengimpor secara keseluruhan kerangka hidup apapun yang mereka dapatkan dari sebuah agama Yang lain membentuk filosofi mereka sendiri sewaktu menjalani hidup tanpa terlalu memikirkannya Tapi bagaimanapun bergabung dalam aksi-aksi dan keputusan-keputusan yang mencerminkan beberapa pemahaman tersirat tentang apa itu hidup Ada juga orang lain yang seperti terkenal diungkapkan oleh Socrates Memilih meluangkan waktu untuk mencermati hidup mereka supaya dapat hidup secara lebih baik Stoikisme seperti filsafat hidup manapun mungkin tidak menarik atau berfungsi bagi setiap orang Sebaliknya, Stoikisme menuntut Mendalilkan bahwa karakter moral adalah satu-satunya hal Sangat berharga yang perlu ditumbuhkan Kesehatan, pendidikan, bahkan kekayaan dipandang sebagai hal-hal tidak penting yang lebih disukai Walaupun para pengikut Stoik tidak menganjurkan asketisme Dan banyak di antara mereka dalam sejarah menikmati hidup senang Hal-hal eksternal seperti itu tidak mendefinisikan siapa kita sebagai individu dan tidak ada kaitannya dengan nilai pribadi kita Yang bergantung pada karakter kita dan pelaksanaan kebajikan kita Dalam pengertian ini, Stoikisme sangat demokratis Memintas semua kelas sosial Entah Anda kaya atau miskin, sehat atau sakit, berpendidikan atau bodoh Semua itu tidak berpengaruh pada kemampuan Anda menjalani hidup bermoral Dan karena itu menerima hal yang oleh para pengikut Stoik disebut Atraksia atau ketenangan batin Untuk semua keunikannya, Stoikisme memiliki sejumlah titik singgung dengan filosofi-filosofi lain Dengan agama-agama Budisme, Taoisme, Yudaisme, dan Kristianitas Begitu pula dengan gerakan-gerakan modern seperti humanisme sekuler dan kultur etika Ada sesuatu yang sangat menarik bagi saya Sebagai orang yang tidak religius, dalam gagasan seperti filosofi akumenis Yaitu filosofi yang dapat berbagi sasaran dan setidaknya beberapa sikap umum Dengan tradisi-tradisi etika besar lain di seluruh dunia Sifat umum ini telah memungkinkan saya menolak lebih keras pandangan-pandangan ateisme baru yang kasar Dan pernah saya kritik Sifat umum ini juga memungkinkan orang-orang religius menjauhkan diri dari beragam fundamentalisme Yang lebih membahayakan dan telah mengotori sejarah kita baru-baru ini Bagi seorang pengikut Stoik Jelas bukan masalah apakah kita berpikir bahwa Logos adalah Tuhan atau alam Selama kita mengakui bahwa hidup manusia yang patut adalah tentang pengembangan karakter yang bersangkutan dan kepeduliannya Kepada orang lain termasuk kepada alam sendiri serta paling baik bila dijalani melalui pengingkaran Yang benar tapi tidak fanatik dari harta duniawi Dengan sendirinya ada pula tantangan-tantangan yang masih belum terpecahkan Dan yang akan saya gali bersama pembaca di buku ini Sebagai contoh, Stoikisme asli adalah sebuah filsafat komprehensif yang melibuti tidak hanya etika Tapi juga metafisika, ilmu alam, dan pendekatan-pendekatan tertentu pada logika dan epistemologi Yaitu teori tentang pengetahuan Tokoh-tokoh Stoik memandang aspek-aspek lain dalam filosofi mereka ini penting karena bersesuaian Dan melengkapi kepentingan utama mereka Bagaimana menjalani hidup? Gagasan mereka adalah bahwa agar dapat memutuskan pendekatan terbaik dalam hidup Kita juga perlu memahami sifat dunia Metafisika, cara kerjanya, ilmu pengetahuan alam, dan beberapa dan seberapa sempurna Tidak sempurnanya Kita berhasil memahaminya epistemologi Namun, banyak dari pandangan-pandangan tertentu yang dikembangkan oleh para pengikut Stoik Kuno Kuno telah memberikan tempat bagi pandangan-pandangan baru yang diperkenalkan oleh sains dan filsafat modern Dan karena itu perlu diperbarui Sebagai contoh, sebagaimana diterangkan oleh William Irvin dalam bukunya A Guide to the Good Life Yang mudah dipahami Dikotomi jelas yang ditarik oleh para pengikut Stoik Antara apa yang ada dalam kendali kita dan yang tidak terkesan terlalu kaku Di luar pikiran-pikiran dan sikap-sikap kita sendiri Ada beberapa hal bergantung pada situasi yang dapat dan harus kita pengaruhi Sampai ke tahap ketika kita mengakui bahwa tidak ada lagi yang dapat kita perbuat Sebaliknya, benar pula bahwa para pengikut Stoik ternyata terlalu optimistis tentang beberapa besar Tentang beberapa Tentang beberapa besar kendali yang dimiliki manusia atas pikiran-pikiran mereka sendiri Ilmu kognitif modern telah berulang kali menunjukkan bahwa kita sering menjadi korban bias-bias kognitif dan delusi-delusi Namun dalam pandangan saya, pengetahuan ini mempertegas gagasan bahwa kita perlu melatih diri dalam pikiran yang bermoral dan benar Seperti yang disarankan oleh para pengikut Stoik Akhirnya, salah satu ciri Stoikisme yang paling memikat adalah bahwa para pengikut Stoik bersikap terbuka Ketika ada orang yang menentang doktrin-doktrin mereka dan bersedia menyesuaikan diri Dengan kata lain, Stoikisme adalah sebuah filsafat yang terbuka Siap memasukkan kritik-kritik dari aliran-aliran lain Misalnya, dari yang dulu disebut aliran skeptis Serta temuan-temuan baru, seperti yang terkenal dikatakan oleh Seneca Orang-orang yang telah membuat penemuan-penemuan ini sebelum kita bukanlah majikan yang memerintah kita Melainkan pembimbing Kebenaran terbuka bagi semua orang Tidak boleh dimonopoli Dan masih banyak yang tersisa untuk ditemukan oleh generasi mendatang Dalam sebuah dunia dengan fundamentalisme dan doktrin-doktrin yang kaku Alangkah menyegarkan, memiliki pandangan tentang dunia yang sungguh terbuka untuk perbaikan Karena semua alasan ini, saya telah memutuskan untuk berkomitmen pada Stoikisme sebagai sebuah filsafat hidup Menggalinya, mempelajarinya, menemukan daerah-daerah yang masih mungkin dijadikan lebih baik Dan membagikannya kepada sesama pengikut Stoik Pada akhirnya, tentu saja, Stoikisme masih merupakan sebuah jalan berliku lain yang diciptakan oleh peradaban manusia Untuk mengembangkan sebuah pandangan tentang dunia yang lebih bersesuaian Tentang siapa kita dan bagaimana kita masuk ke skema yang lebih luas tentang segala sesuatu Kebutuhan akan wawasan semacam ini tampaknya universal Jadi, dalam buku ini, saya akan berusaha sebaik mungkin memandu pembaca di jalanan kuno yang ternyata luar biasa modern Masalahnya, saya sendiri terbilang pemula ketika bicara tentang filsafat Stoik Jadi, kita sebenarnya perlu meminta bantuan kepada seorang pembimbing yang lebih ahli Seseorang yang dapat dengan anggun menunjukkan jalan Mengingat kita dari kesalahan-kesalahan paling umum dan menjaga kita agar tetap di jalan menuju pencerahan Ketika Dante, Alighieri menempuh perjalanan spiritualnya sendiri yang diungkapkannya dalam tulisan indah bertajuk Divine Comedy Ia membayangkan tiba-tiba tersesat di tengah sebuah hutan yang gelap ketika rasanya jalannya ke depan serba tak pasti Belakangan ternyata, dalam imajinasinya, ia sudah tiba di gerbang masuk neraka Nyaris terjerumus ke dalam sana Beruntung, ia memiliki seorang mentor meyakinkan yang memandunya dalam perjalanan itu Penyair Romawi Virgil Perjalanannya yang sebentar lagi akan kita mulai tidak sedahsyat perjalanan ke neraka Dan buku ini jelas bukan Divine Comedy Namun kita dapat membayangkan bahwa kita juga sedang tersesat dan membutuhkan bimbingan seperti halnya Dante Pilihan saya untuk pameran pembimbing ini adalah Epictetus Toko stoik pertama yang saya temukan ketika memulai eksplorasi ke dalam filsafat itu Epictetus terlahir di Hierapolis Saat ini menjadi kota Pamukkale di Turki Sekitar tahun 55 Masehi Epictetus bukan nama aslinya Yang tidak pernah kita ketahui Kata ini sendiri berarti diperoleh Sekaligus menunjukkan bahwa ia seorang Buddha Majikanya yang terkenal Majikanya yang kita kenal adalah Epaphroditus Seorang mantan Buddha yang kaya raya Yang bekerja sebagai sekretaris kaisar Nero di Roma Kota tempat Epictetus menghabiskan masa muda Ia pincang entah sejak lahir atau karena perlakuan yang pernah diterimanya sebagai Buddha di bawah majikanya yang lama Bagaimanapun Epaphroditus memperlakukan Epictetus dengan baik dan memberinya kesempatan mempelajari filsafat stoik dari salah seorang guru paling terkenal di Roma Musonius Rufus Sesudah kematian Nero pada tahun 68 Masehi Epictetus dibebaskan oleh tuanya Sesuatu yang lazim di Roma khususnya untuk Buddha yang cerdas dan terpelajar Ia belakangan mendirikan sekolahnya sendiri di ibu kota kekaisaran itu Dan mengajar di sana sampai tahun 93 Masehi Ketika kaisar Domitianus mengusir semua filsaf dari kota itu Semua filsaf secara umum dan filsaf stoik khususnya mengalami persekusi oleh sejumlah kaisar Terutama Vespasianus dan Domini Domitianus Cukup banyak filsaf yang entah dibunuh termasuk Seneca Tepat menjelang akhir kekuasaan Nero atau dikucilkan Seperti yang dua kali dialami oleh Musonius Kecenderungan pengikut stoik untuk menyampaikan kebenaran kepada penguasa Seperti yang kita lakukan hari ini Tidak dapat diterima oleh sebagian orang yang sangat ingin tetap berkuasa Epictetus kemudian memindahkan sekolahnya ke Nikopolis di Baradaya Yunani Tempat ia mungkin pernah dikunjungi oleh kaisar Hadrianus Satu dari lima kaisar yang disebut baik Dengan yang terakhir Marcus Aurelius Yang konon adalah tokoh stoik paling termahsyur sepanjang waktu Epictetus menjadi terkenal sebagai seorang guru Dan menarik sejumlah murid dari kalangan atas termasuk Arianus dan Nikomedia Yang membukukan beberapa kuliah sang guru Kuliah-kuliah itu sekarang dikenal sebagai Discourses Dan saya akan menggunakannya sebagai landasan untuk eksplorasi kita Atas stoikisme dalam buku ini Epictetus tidak pernah menikah Walaupun di babak akhir hidupnya Ia mulai tinggal bersama seorang perempuan Yang membantunya membesarkan anak seorang teman Seorang anak laki-laki yang kalau tidak ditolong Pasti sudah mati Epictetus sendiri meninggal sekitar tahun 135 Masehi Apa keistimewaannya orang ini Seorang budak pincang yang diberi kesempatan belajar Menjadi orang bebas Mendirikan sekolahnya sendiri Dikucilkan oleh seorang kaisar Tapi bersahabat dengan seorang kaisar lainnya Dan tanpa pamrih menolong seorang anak kecil Menjelang babak akhir hidupnya yang sederhana Yang terus berlanjut sampai usia sangat lanjut Khususnya untuk masa itu 80 tahun Dan yang paling penting Sosok yang telah mengucapkan beberapa kata paling dahsyat Di antara yang pernah dikeluarkan oleh guru manapun Di seluruh dunia Barat dan di luar itu Epictetus adalah pemandu yang sempurna Untuk perjalanan kita Tidak hanya karena ia kebetulan Toko stoik pertama yang menarik perhatian saya Tapi karena kepekaan dan kecerdasannya Selera humornya yang kental Dan ketidaksepahamannya dengan saya Atas sejumlah hal penting Yang akan memungkinkan saya menunjukkan Keluasan luar biasa filsafat stoik dan kemampuannya beradaptasi Dengan waktu serta tempat Dengan perbedaan mencolok seperti antara Jaman Romawi abad ke-2 dan jaman New York abad ke-21 Maka mari kita menggali stoikisme bersama-sama Dalam sebuah diskusi yang mengalir Dengan epictetus melalui diskursusnya Kita akan berbincang Tentang bermacam-macam topik seperti Tuhan Kosmopolitanisme Di sebuah dunia yang makin terpecah-pecah Mengurus keluarga Relevansi karakter kita sendiri Mengelola amarah dan stabilitas Moralitas atau amoralitas Bunuh diri dan banyak lagi Pengarang-pengarang stoik lain Baik kuno maupun modern Sesekali akan melengkapi apa yang kita pelajari dari epictetus Dan terkadang saya akan secara halus menolak beberapa teori pembimbing kita Mengangkat kemajuan-kemajuan dalam filsafat dan sains Selama berabad-abad Serta memperdebatkan akan seperti apa stoikisme dalam dunia modern Sasaran kita adalah Mempelajari sesuatu Tentang bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan paling mendasar Bagaimana seharusnya kita menjalani hidup Terima kasih dan bersambung ke bab 2